Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya ingin membagikan cara mengatasi HP Xiaomi yang ketika dihidupkan, tampilannya tiba-tiba seperti ini ya, yaitu tidak bisa tampil ke menu. Dan kasus ini terjadi di HP Xiaomi Redmi 7. Kata si pemiliknya sih, kronologi kejadiannya seperti ini ya. HP ini baterainya ngedrop, kemudian si pemilik ngecas HPnya, kemudian HPnya dihidupkan, dan tiba-tiba tampilannya seperti ini. Tidak bisa tampil ke menu. Jadi kalau HP Xiaomi kalian juga mengalami hal seperti ini, jangan panik dulu ya, silahkan ditonton video ini. Di sini saya akan membagikan caranya, dan semoga caranya juga berhasil di HP Xiaomi kalian ya. Jadi cara mengatasinya itu, apabila kita ingin menampilkan kembali ke menu utamanya, yaitu kalian bisa langsung saja klik tanda panah ini ya. Dan ikuti saja langkah-langkah petunjuknya. Di bagian ini kalian klik lagi tanda panahnya. Jadi kalian ikuti saja petunjuknya seperti ini ya, di klik saja kalau ada tanda panah seperti ini. Terus di bagian ini, hubung ke jaringan, kalian harus terkoneksi ke internet ya. Jadi kalian bisa menghubungkannya melalui wifi atau hotspot dari HP lain. Di sini saya menghubungkan jaringannya, yaitu mengambil hotspot dari HP lain ya. Karena kalau di bagian ini, kalian tidak menghubungkan ke jaringan internet, yaitu tidak akan bisa ke langkah selanjutnya. Jadi silahkan kalian hubungkan dulu ke jaringan internet, bisa melalui wifi atau hotspot dari HP lain. Kemudian di sini kita klik lagi tanda panahnya ini. Di sini kita ikuti saja langkah-langkahnya ya. Kalian perhatikan baik-baik. di sini lagi proses memeriksa update. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Dan di sini kalian pilih berikutnya saja. Terus kita pilih jangan salin. Terus di bagian ini, kita disuruh memasukkan kata sandi. Jadi maksudnya gini ya, jika di HP kalian itu menggunakan kata sandi, pin, atau pola, kalian bisa langsung memasukkannya. Kalau kalian masih ingat, dan masalah terselesaikan. HP akan langsung tampil ke menu utama ya. Tapi kalau seandainya pola, atau pin, atau kata sandinya juga kalian lupa, silahkan kalian gunakan opsi yang kedua, yaitu gunakan akun Google gantinya. Jadi silahkan kalian klik di gunakan akun Google gantinya. Maka proses memeriksa infonya akan berjalan ya. Jadi ditunggu saja sampai selesai. Terus di bagian ini, kita disuruh memasukkan akun Google yang sebelumnya digunakan di HP ini. Jadi kalau kalian masih ingat akun Google dan password di HP kalian yang mengalami kondisi seperti ini, kalian nanti tinggal memasukkannya saja akun Google kalian di sini, di kolom email atau ponsel ini. Kemudian kalian klik berikutnya, dan masukkan nanti kata sandinya, maka masalah akan terselesaikan dan akan langsung tampil ke menu utama. Tapi kalau seandainya kalian lupa dengan akun Google yang sebelumnya yang dipakai di HP ini, itu yang akan jadi masalah ya teman-teman. HP kalian tidak akan bisa tampil ke menu utama dan tidak bisa digunakan. Ada sih solusi yang bisa dilakukan untuk melewati bagian ini untuk tampil ke menu utama dan kalian bisa menggunakan kembali HP Xiaomi kalian, yaitu kalau kalian bisa, kalian harus membaipas akun Google-nya atau istilahnya kita membobol akun Google-nya agar bisa dilewati. Itu kalau kalian mau melakukannya sendiri, itu banyak tutorialnya ya, silakan cari di YouTube dan silakan kalian pelajari sendiri. Tapi kalau kalian bingung, setelah menonton tutorialnya, kalian serahkan saja ke ahlinya, yaitu tukang service HP yang bisa mengatasi masalah ini. Tapi sebelum kalian melakukan dua langkah yang saya sarankan tadi, biasanya kan kalau kita beli baru itu ada dusnya, dan kalian ingat-ingat saja, kalau seandainya waktu melakukan pembelian HP itu yang membuatkan akun Google-nya adalah karyawan toko tempat kalian membeli itu, biasanya karyawan toko itu akan menulis akun Google beserta password-nya di nota pembeliannya. Jadi saya sarankan kalian periksa dulu dus HP kalian, kalian periksa notanya, kalau seandainya ada email beserta password-nya di situ, kalian tinggal masukkan saja di sini ya, dan tidak perlu lagi membobol akun Google-nya atau membawa ke tukang service. Jadi saya periksa dulu di dusnya ini. dan mudah-mudahan ada akun Google yang dituliskan di notanya. Biasanya sih kalau kita membeli HP dibuatkan langsung, akun Google-nya si karyawan toko itu pasti dia akan menuliskan akun Google-nya beserta password-nya di nota pembelian. Ini saya coba periksa dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, biasanya di dalam dus ini pasti ada notanya. nota pembelian seperti ini. Dan di notainlah biasanya si karyawan toko itu akan menuliskan akun Google-nya kalau yang membuatnya di pihak karyawan toko itu. Tapi kalau kalian sendiri yang membuat akun Google-nya, ya silakan diingat-ingat saja akun Google-nya beserta password-nya. Ini saya periksa dulu ya nota pembeliannya. ini yang saya maksud ya teman-teman. Ternyata HP ini memang yang membuat akun Google-nya itu adalah karyawan di toko tempat dia membeli. dan di sini yang saya maksud tadi dia menuliskan email dan kata sandinya. Jadi, kalau seperti ini ya teman-teman, kita tinggal memasukkan saja email dan kata sandinya, maka masalah akan terselesaikan. HP akan langsung tampil ke menu utama dan bisa digunakan kembali. Jadi, kita tidak perlu membawanya ke tukang servis yang tentunya akan memakan biaya dan melihat tutorial di YouTube yang mungkin bisa membuat kalian pusing ya karena bukan ahlinya. Oke, saya coba langsung masukkan saja email-nya. Mudah-mudahan ini cocok, berhasil. Tapi biasanya sih kalau ini email yang pertama kali yang dikaitkan di HP ini pasti akan berhasil ya. Oke, saya coba masukkan dulu ya teman-teman. Caranya itu kita masukkan di kolom email atau ponsel ini. Kemudian kita kita tuliskan nama email-nya. Dan setelah kalian nanti menuliskan nama email-nya, ini sudah saya tuliskan nama email-nya ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian di sini kita memasukkan sandi ya. Jadi, nanti silakan kalian memasukkan sandi. Ini sandinya sudah saya masukkan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil. Kemudian kita klik berikutnya ya. Ya, ternyata ini berhasil ya teman-teman. Sekarang tinggal kita atur-atur saja untuk tampil ke menu utamanya. Kemudian di bagian ini kita pilih tambah akun sebelumnya. jadi kalau prosesnya lagi nge-loading-loading seperti ini ditunggu saja ya teman-teman sampai selesai. Sekarang kita ikuti saja langkah-langkahnya di layar untuk tampil ke menu utama. Oke, kita tunggu saja prosesnya lagi berjalan. kita klik lanjut. di bagian ini kita pilih lewat saja. Kita pilih lain kali. kita di sini disuruh masuk ke akun mi. sebaiknya di bagian ini kita lewat saja dulu ya. Yang penting HP-nya tampil dulu ke menu utama dan bisa digunakan kembali. bagian ini kita lewat saja. dan sepertinya pengaturannya sudah selesai tinggal kita klik tanda panahnya ini. Nah, bisa kita dilihat di sini ya teman-teman. Kalau HP-nya sudah tampil ke menu utama dan sudah bisa digunakan kembali. Jadi, buat teman-teman semua kalau HP Xiaomi kalian mengalami hal seperti ini silahkan diikuti langkah-langkahnya atau caranya di video ini. dan kalau seandainya akun Google-nya itu kalian sendiri yang membuatnya dan benar-benar lupa nama email dan passwordnya ya tidak ada pilihan lain ya selain kalian harus membawanya ke tukang service agar dibobol sama mereka. Oke teman-teman sampai di sini dulu video kali ini. semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.